Hai semua, jadi hari ini kembali nge-review produk dan ini tuh terjangkau banget, affordable hari ini aku mau nge-review satu produk dua produk sih sebenernya jadi gandian yang paling baru yaitu Bright Complete Anti Acne ini seri yang paling baru ada dua produk untuk seri Bright Complete Anti Acne ini yaitu sheet mask dan juga cleansernya jadi kalau misalnya kalian ke minimarket terus kayak ngeliat dua produk ini terus kayak penasaran, pengen beli tapi kayak masih ragu, gak tau bagus atau enggak semoga review ini bisa membantu pertama aku bakal bahas dulu Garnier Bright Complete 3-in-1 Anti Acne Facial Wash fun fact, papa gua suka banget sama cleanser ini jadi kayak sebelum PPKM keluarga aku ada visit ke apart terus kayak bapak gua pengen numpang cuci muka biar dia gak ngantuk kan dan di washtub aku itu lumayan banyak cleansernya tentu aja bapak-bapak sekalipun tau Garnier, jadi ya dia pilih Garnier karena takut salah pilih sabun dan selesai cuci muka, dia heboh dia bilang mukanya jadi kayak lebih bersih sama cerah, katanya tuh bagus banget tadinya dia mau minta ini cuman aku gak bisa kasih karena mesti di review dan akhirnya dia beli sendiri dan ya ada ini juga di rumah orto bapak gua itu tipe cowok yang pake sabun badan untuk cuci muka jadi pas dia inisiatif beli cleanser ini sendiri cleanser khusus muka bukan sabun badan untuk wajah dia itu kayak suatu keajaiban buat gua soalnya dia bukan tipe yang terlalu memperhatikan kulit jadi cleanser ini tuh ada vitamin C untuk mencerahkan sebagai antioksidan untuk kulit biar dia gak kusum wajahnya dan juga ada salicylic acid kalian tau salicylic acid itu bagus untuk jerawat kalau misalnya kulit kalian acne prone kayak aku aku selalu saranin cari cleanser yang ada salicylic acid karena mereka itu all soluble jadi kayak lebih deep cleanse masuk dalam pori-pori dan kayak lebih efektif untuk mengatasi jerawat atau kayak mengatasi pori-pori tersumbat tekstur cleanser ini tuh creamy paste dan ada scrub tapi saat berbusa tuh scrubnya itu kayak larut karena hampir gak berasa di wajah scrubnya ini tuh tipikal foamy cleanser banget busanya banyak jadi makanya super deep cleanse kayak bersihin banget itu juga alasan kenapa bapak gua suka banget sama cleanser ini karena ngebersihin banget soalnya kulit muka dia itu berminyak parah ini tuh bukan tipe low pH gentle cleanser karena pH-nya itu di atas 7 dan juga gak bebaskan bunga dan cenderung dihindari orang seperti parfum jadi ya bukan tipe gentle cleanser ini tuh cleanser tradisional yang busanya banyak dan makanya juga hasilnya itu rada keset di wajah jadi kalian wajib-wajib banget pake toner kalau cuci buka pake ini jadi biar keseimbangan pH kulit tetep terjaga cleanser ini emang masih ada scrub cuman scrubnya itu terbilang lumayan lembut gak sekasar scrub yang pernah aku coba jadi masih oke sih untuk sehari-hari gak terlalu merusak skin barrier cuman ya itu tadi ini tuh hasilnya keset dan ya wajib pake toner sih biar tetep terjaga skin barrier-nya dan kelembabannya intinya kalau kalian sama kayak bapak aku kulitnya itu super berminyak dan gampang kusang gampang kucel ini bagus karena super ngebersihin deep cleanse banget dan emang bikin jadi lebih cerah dan juga jerawat jadi lebih mendingan tapi kalau misalnya kalian lagi mencari gentle cleanser, low pH cleanser ya ini bukan cleanser untuk kalian tergantung lagi ke preferensi masing-masing setelah cuci muka pake toner kalian bisa pake sheet masknya yang ini Bright Complete Anti Acne kalau kalian follow instagram aku pasti tau kalau sheet mask barrier itu emang salah satu favorit aku sejak dulu karena hasilnya itu intense kayak langsung keliatan mungkin karena ini sih kan kayak setadang satu botol saya dulu dalam satu sheet mask ini aku paling suka yang sakura yang itu yang pink itu baru-baru mencerahkan key ingredientsnya ada salicylic acid untuk jerawat vitamin C untuk mencerahkan tadi dan ini tuh ada nasenamide jadi bantu untuk mengontrol minyak juga mencerahkan, meron pori-pori sebelum kalian tanya apakah boleh dimix ketiga kandungan itu tentu aja boleh tergantung lagi ke formulasinya sesuai namanya Bright Complete Anti Acne jadi ini tuh untuk mencerahkan kulit yang berjerawat ini cocok sih untuk kalian yang sama kayak aku acne prone skin tapi gampang kusam wajahnya lembaran sheetnya sendiri seperti tisu dengan ketebalan yang standar kelebihan sheet ini adalah formula yang vegan dan juga ini tuh biodegradable jadi lebih ramah lingkungan tinggal diamkan selama 15 menit dan ini dia khasnya dalam sekali pakai kalian bisa lihat jerawat dan bintik hitam di hidung atau sebeses filament jadi lebih samar ada perbedaan cair di foto tapi aku ngerasa wajah jadi gak kesekusam sebelumnya dan kayak lebih mulus serumnya ini juga cenderung light, gak berat dan gak techy kecepatan meresapnya juga oke jadi aku pribadi gak ada masalah overall seri Garnier Bright Complete Anti ini kayak sesuai namanya mencerahkan kulit dan juga bantu mengatasi jerawat tapi aku pribadi kurang suka cleansernya karena bukan preferensi aku aku kurang suka cleanser dengan hasil keset cuman ya kembali lagi ke preferensi ya contohnya kayak bapak gua dia suka banget sampe dia itu niat beli sabun khusus muka aku lebih suka sheet masknya sih karena itu beneran oke untuk jerawat mencerahkannya juga kelihatan jadi kayak 2 in 1 gitu bisa untuk mencerahkan kulit kusam dan juga untuk mengatasi jerawat oh iya dan aku lupa mention itu gak ada salis cekat cekit wabu ada salis-salis acidnya jadi itu dia untuk video aku hari ini semoga bermanfaat untuk kalian yang nyari review kedua produk tadi dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati